Aku harus menyelesaikan garis besarnya besok. Tapi jika mereka melempariku, aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Jess, bisakah kamu berhenti? Baiklah, baiklah. Aku cuma mau main. Aku bosan. Itu dia. Aku punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Bagus. Jadi aku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tenang. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang jangan ganggu aku. Baiklah, kamu memaksaku mengambil tindakan ekstrim. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena aku membagi ruangan jadi dua. Sekarang kamu punya bagianmu dan aku punya bagianku. Kita tidak boleh saling mengganggu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Dasar kutubuku. Ini yang aku mengerti. Musik. Tunggu. Kemana kamu pergi? Apa yang terjadi di sini? Susie, apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang ini? Jangan masuk wilayahku. Kita sudah sepakat. Mereka adalah pekerja dan akan membantuku mendekorasi bagianku. Dekorasi? Kenapa kamu butuh begitu banyak pekerja? Kamu tidak akan membangun istana? Bagaimana kamu tahu aku mau bikin istana? Ayo silahkan masuk. Wow. Berikan padaku rencananya. Hei, kembalikan. Berhenti. Kamu tidak boleh melewati batas. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semuanya. Makasih. Ini uangnya. Hah, aku juga punya rencana. Apa ini sebuah rencana? Sekarang aku akan tunjukkan mengubah ruangan jadi sesuatu yang lebih keren. Aku akan membuat rumah keren di bawah tempat tidur dalam waktu singkat. Nah, ini dia. Nah, ini ditaruh sini. Aduh, dia jadi jatuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu meniru ideku. Ayo, tunjukkan semuanya. Keluarkan ini. Ini bukan idemu. Kamu tidak perlu marah. Tapi milikku lebih indah. Jess, aku memberimu izin untuk melihat ini dan ini padaku. Aku merasa senang di sini. Sebenarnya, aku akan membuat tempat yang keren juga. Ini dia. Ada diskon mainan. Aku harus mengunjungi toko ini. Oh, lepas tangan. Kenapa kamu menyentuh ini? Kamu hanya bisa menyentuh kalau kamu beli. Baiklah, aku hanya melihat. Oh, aku harus berhati-hati. Terutama ini gratis. Wow, ada hagi-wagi di sini. Tangan. Iya, iya, aku ingat. Oh, iya. Ada juga hagi-wagi besar. Tentu saja, aku tidak boleh banyak uang. Tapi aku akan melaksanakan masalah ini saat penjaga tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang salah. Tapi apa? Halo, apa kabarmu? Ah, mainannya bisa bicara. Tolong. Aku harus segera masuk ke kamar rahasia. Tentu mengerikan. Aku harap tidak ada yang menemukanku di sini. Dan aku bisa bersantai dan istirahat dengan baik. Halo, bebek. Kalau saja kamu tahu apa yang baru saja aku lihat. Penjaga yang penakut. Tapi aku bukan pencuri. Jadi, semua uang ini milikmu. Aku harap setidaknya ada sesuatu di sini. Susie, lihat ini. Sekarang aku juga punya sesuatu untuk diletakkan di bawah tempat tidur. Dan ini adalah sesuatu yang lebih keren dari kotak biasa. Ini selimut hagi-wagi. Iya, jis agak aneh. Sekarang saatnya mendekorasi ruangan dengan poster dan segala macam barang keren lainnya untuk menciptakan suasana yang nyaman. Iya, itu akan banyak membantuku juga. Haha, rumahku terlihat lebih keren dari rumahmu. Tapi itu tidak lama. Aku akan menemukan cara untuk membuat ruangan lebih indah. Apa yang kalian buat di sini? Ayo, boleh aku ambil tas? Tidak, aku butuh yang pink. Bukan ransel. Aku mau jadi anak sekolah, bukan kuliahan. Terima kasih banyak. Kamu sangat imut. Oh ya, cantiknya. Istanya nyata dibangun. Ah, apa ini? Bagus. Hagi-wagi juga butuh perlindungan sangat baik terhadap orang asing. Selamat sore. Aku akhirnya menyerahkan isaiku. Bisa kamu memeriksanya? Tentu saja ini adalah waktu yang tepat. Akhirnya. Oh, apa kamu lapar? Aku mau apel. Aku baru saja dapat satu. Aku tidak keberatan. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Berikan pada aku lain kali. Ini kesempatanku. Permisi, tapi aku butuh papan. Akhirnya aku dapat. Hei, Susie, kamu kemana? Dan di mana papanku? Bagaimana aku akan mengajar anak-anakku sekarang? Baiklah, tidak perlu khawatir. Aku tahu satu cara bagaimana kamu bisa membuang semua emosimu. Ini, ambil ini. Ini untuk mencuri apel. Kamu bilang inilah apel untukmu. Astaga, Monica. Jess, sekarang aku punya sesuatu yang lebih keren dari postermu. Aku bisa menggambar poster sendiri. Lihat dan iri padaku. Apa? Dari mana kamu dapat papan itu? Kenapa kamu membutuhkannya? Kamu tidak bisa menggambar? Beraninya kamu bilang gitu. Aku akan tunjukkan padamu sekarang. Apa yang kamu... Hatsi! Sekarang kamu sangat cocok. Ini adalah bagaimana kamu seharusnya terlihat. Sangat lucu. Karena kamu aku harus pergi ke tempat cuci. Jadi papanya sangat berlian. Apa yang bisa lebih keren dari gambar yang bisa diubah setiap saat? Aku melengkapi ruangan dengan berbagai mainan lucu. Misalnya lampu berbentuk unicorn. Lampu. Siapa yang butuh lampu ketika ada kerangan bunga? Lihat dan nikmatilah. Ya, cantiknya. Oh ya, itu sudah pasti. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan punya aku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu di mana mendapatkannya. Oh, tentu saja punya aku selalu lebih baik. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh sesuatu yang keren juga. Oh, aku tahu di mana mendapatkannya. Aku punya teman yang kecil. Aku Hulk. Hulk yang jahat dan menakutkan. Hai, Quentin. Bisakah kamu membantuku? Aku butuh beruang itu. Boleh aku mengambilnya? Boneka beruangku? Aku mencintainya. Kalau gitu tidak, itu dilarang. Kenapa kamu pelit banget? Gimana jika aku memberimu Nutella? Tentu saja aku masih anak-anak, tapi aku mengerti bahwa itu terlalu kecil. Aduh, kamu memang serakah. Bagaimana dengan keripik? Pringles besar. Keripik? Ya, aku tidak akan menolak keripik. Tapi ini tidak cukup. Butuh sesuatu yang lain. Lagi? Aku cuma punya seember es krim yang tersisa. Apa itu cukup? Oh ya, berikan ke sini. Boleh aku ambil beruangnya? Baiklah, berikan saja es krimnya. Yeay, makasih banyak, Quentin. Aku pergi. Apa itu tadi? Mana es krimnya? Sepertinya dia menipuku. Seseorang harus dilakukan. Aku harus mengambil ini. Awas ya kamu, Susie. Kamu akan segera mengambil ini semua. Seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana akibatnya. Iya, ini sangat mengerikan. Kamu akan mendapatkannya, Susie. Rupanya dia masih belum tahu kalau aku membohonginya. Tapi aku berhasil mengambil beruangnya. Akhirnya aku bisa membuat langit yang nyata. Awan yang akan bersinar dalam berbagai warna. Nah, indahnya. Itu yang aku maksud. Oh ya, ini sangat indah. Ini yang aku butuhkan. Ini lebih baik dari apapun. Hei, Andi. Semoga kamu tidak mengukul kami. Lanjutkan, akanmu hambur sampai. Kamu hampir menang. Tuh, cukup. Aku lelah dengan ini. Aku akan memukulnya. Apa yang kamu lakukan? Aku cuma memperiksa apa hadiahnya berfungsi. Ayo, melukislah. Uh, video game. Luar biasa. Ini layak diperjuangkan. Tenang, Lily. Lukisanku hampir selesai. Oh, tidak. Aku merusak segalanya. Tidak ada gunanya melanjutkan. Tapi semua tidak hilang. Aku punya selembar kertas grafik. Garisnya membantu menggambar. Itu terlihat seperti lukisan anak kelas satu. Tapi Lily melakukannya dengan baik. Aku harus melukis lebih baik lagi. Sekarang saatnya menambahkan warna biru. Biru boleh juga nih. Hentikan dia. Sampai jumpa lagi, chat. Apa ini? Siapapun yang lempar ini pada aku akan dapat akibatnya. Mungkin kamu harus memeriksa pekerjaan kami. Aku mencoba. Aku juga. Andi, kamu harus tahu milikku adalah yang terbaik. Nah, ini pasti warna biru yang digunakan Mary. Sekarang aku tahu. Ini adalah hasil karyamu. Saatnya membalas kelakuanmu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Ya, gak asik kan untuk mandi cat. Mary, selamat. Kamu menang. Sempurna. Sekarang semua video game itu milikku. Kita bisa main bareng. Wow, ini asik banget. Wow. Andi, kamu tidak akan melupakan kami, kan? Babak baru, hadiah baru. Apa yang kamu lakukan? Mau lihat triknya? Wailah. Amas batangan. Itu tidak mungkin. Itu pasti sangat mahal. Oh, berat. Baiklah, mari kita mulai. Kita harus cepat. Here we go. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku dapat semua emas ini. Aku akan berenang dengan emas setiap hari. Dan aku bisa beli apapun yang aku mau. Lebih baik ambil kuasmu dan bekerja. Pemimpi. Namun, semakin sedikit kompetisi, semakin baik. Tinggal dikit lagi. Dan garis besarku akan siap. Lily terus maju. Aku harus menaruh kecoak padanya. Aku takut seringga. Sekarang aku bisa memimpin. Untuk ukuran yang baik, aku akan menyikirkan cat kuning ini. Biarkan aku membantu. Makasih. Kemana perginya catku? Baiklah. Aku akan ambil cat yang orange. Apa itu emas? Tidak terlihat seperti emas sama sekali. Lukisan gue terlihat seperti aslinya. Wow. Waktu habis. Tunjukkan apa yang kamu buat. Aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Gagal total, Mary. Gagal total. Bagaimana dengan milikku? Tidak terlihat seperti emas. Tapi itu adalah maha karya yang nyata. Aku menang. Drum roll, please. Dan emas itu milikmu. Dimana itu? Sakit. Gadis malang. Dia tidak bisa menangani beban kemenangan. Emasnya masih milikku. Aku tidak tahu apa yang harus aku berikan pada kalian. Oh, aku punya ide. Apa kalian suka ini? Cantik. Duduk di sini, nak. Aku ingin memeluk, ya. Pemenangnya dapat hadiah. Siap-siap. Ayo mulai. Tidak ada waktu untuk bersantai di babak ini. Aku butuh lebih banyak orange. Oh, sebenarnya itu lumayan. Oh, tidak. Aku numpahin cat. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku tahu. Aku akan pakai wajahku sebagai kanvas. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti kucing. Itu yang kamu pikirkan. Aku tidak akan ikut campur. Selain itu, aku tahu cara menggembar kucing yang sempurna. Dengan jentikan jari. Sekarang wajahnya sudah siap. Tinggal menggambar badannya. Sekarang untuk detail kecil. Oke, kamu hebat. Tapi aku harus melakukan yang lebih baik dari kamu. Dan aku tahu caranya. Ini ikan yang indah. Jangan beritahu siapapun. Baiklah, waktunya habis. Mari kita lihat apa yang kalian punya. Inilah yang aku lakukan. Biasa saja. Lily, miripku tidak terlihat seperti kucing. Aku tidak mengerti apa itu. Bagaimana denganku? Wow, kita punya pemenangnya. Makasih banyak. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Aku berubah pikiran. Lily menang. Itu tidak adil. Dia menggambar ikan. Aku tahu trik pintar ini akan menjamin kemenanganku. Kamu bisa memegangnya. Oh, aku hampir lupa. Ini adiah kecil untukmu. Sepertinya dia menyukainya. Apa yang bisa kita ambil untuk babak selanjutnya? Aku tahu. Mari pakai meja putih. Sebuah popit. Lihat saja. Itu sangat lucu. Dan kalian tidak akan bosan memainkan gelombong ini. Oh ya, aku hampir lupa waktu. Mulailah. Aku akan bersantai saat kalian bekerja. Aku akan mencoba sesuatu yang olisina lagi. Bentuknya sempurna. Sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Terlihat luar biasa. Aku bisa membuatnya lebih baik lagi. Aku akan melukis dengan tangan kosong. Wow, itu sangat bagus. Ini seperti main popit. Maaf, tapi itu terlihat sangat jelek. Aku cuma aku atau memang punyaku tidak telat seperti popit sama sekali? Aku harus memperbaikinya. Aku tahu apa yang bisa membantu. Ini adalah popit. Hanya perlu memperbesarnya. Oh, aku tahu. Tinggal dibalik dan lacak. Sempurna. Sekarang untuk warnanya. Aku sangat pintar. Apa? Waktunya sudah habis. Berhenti. Maksudku, ayolah. Itu sempurna. Apapun kecuali itu. Bagaimana denganku? Lumayan. Tapi milikku yang terbaikan. Hurray, aku menang lagi. Tidak, Mary menang. Mary? Bagaimana? Kenapa? Baik kalau begitu, Lily. Atau Mary? Aku bingung. Aku tahu. Aku akan melembarkan popit kepada kalian semua tanpa melihat. Ini milikku. Itu yang kamu pikirkan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Ini sangat menarik untuk ditonton. Wow. Akhirnya tidak terduga. Nah, kuasnya sudah dibersihkan dan disingkirkan. Chatnya hilang semua dan tapi untungnya kita masih punya copekan lucu yang layak diperhatikan. Tonton dan tertawalah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.